Halo Juragan, sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Buat lo yang baru nonton video ini, perkenalkan nama gue Sahlan. Di channel ini gue akan sharing pengalaman gue mengelola beberapa akun. Mulai dari dropship sampai jadi supplier. Dan akun baru 1 bulan langsung star seller. Ada yang omsetnya 5 juta, ada yang lebih dari 20 juta. Jadi di semua channel ini gue hanya akan sharing berdasarkan pengalaman gue. Gue gak ada maksud mau mengajari kalian atau menggurui kalian. Jadi simak video ini sampai selesai. Dan kali ini gue mau bahas tentang optimasi konten. Menurut pengalaman gue, mulai dari optimasi judul, optimasi video, optimasi foto produk, optimasi deskripsi, dan akun baru dalam 1 bulan langsung star seller. Oke, jadi kalau ada yang nanya, mungkin next video gue akan jelasin bagaimana caranya bikin kemasan kayak gini. Sederhana, tapi bisa meningkatkan harga penjualan. Terus, ngemas. Karena gue jualan juga dan punya akun dropshipper. Ngemas, kayak ini, Tokopedia, Sopi. Terus bikin stiker. Ya, ini bikin stiker. Nah, mungkin next video akan gue jelasin tentang packaging. Biar dapet penilaiannya bagus. Oke, Juragan, optimasi konten kali ini berdasarkan study kasus pada akun baru gue yang kemarin, yang supplier. Nah, jadi ini gue jualan daging lokal karena gue motong sapinya sendiri. Nah, karena di Sopi itu kebanyakan daging impor, dan harga daging impor itu dibawa dari harga daging lokal karena kualitasnya juga beda. Otomatis kalau gue jualannya polos aja, kayak yang lain polos, maka kemungkinan produk gue buat laku, buat dapet omset toko baru nih, lebih dari 20 juta itu, sulit rasanya. Jadi, gue buat strategi. Yaitu pertama, optimasi konten. Yang pertama itu yang gue optimasi adalah foto produk. Di sini kan ada tulisan nih. Yang pertama, lo harus foto sendiri kalau emang lo punya supplier atau foto produk sendiri. Jadi, kalau lo dropshipper, bisa aja pakai foto dropshipper atau foto dari Google, tapi cari yang resolusinya bagus. Nah, awalnya gue ngasih diskon nggak Rp65.000, tapi Rp60.000. Karena kan awalnya itu masih 0 ulasan. Gue kasih harga Rp60.200.000, biar orang tertarik buat beli. Nah, kemudian dipotong produknya ini. Oke. Daging sudah dipotong untuk masakan rendang, gue ganti. Promo ini terbatas untuk 10 pembeli pertama. Tuh, gue ganti yang tadinya awalnya kan. Dan gue kasih video. Oke, sabar. Gue kasih video. Gambar daging aslinya. Dan gue kasih penjelasan kenapa orang harus beli produk gue di sini. Tuh. Oke, gue kasih penjelasan. Dan di deskripsi, gue jelasin juga. Di deskripsi, gue jelasin harga. Nah, tadinya yang harga tertera itu awalnya gue jelasin promo ini hanya terbatas untuk 10 pembeli pertama. Waktu 0 penjualan ya. Nah, terus gue jelasin juga kenapa harus lokal. Apa bedanya lokal sama impor. Nah, jadi gue gak jelasin fungsinya. Tapi jelasin manfaat dia beli. Benefitnya. Dan apa yang membedakan produk gue sama yang lain. Dan ini udah laku 286 terjual. Dengan ulasan 5. 103 semuanya ngasih 5 rata-rata. Oke, jadi ini sedikit tips berdasarkan study kasus. Dan gue akan jelasin gimana kalau yang dropshipper bank. Gimana caranya kalau optimasi konten produknya itu dari supplier atau kita sebagai dropshipper. Di sini gue akan menerapkan 2 strategi, 2 taktik dagang. Yang pertama ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang kedua, kita buat sendiri. Oke? Gue akan jelasin dulu yang ATM. Di sini adalah produk supplier. Ini kata-katanya rak handuk gantung dinding bahan stainless steel untuk kamar mandi. Maka, lu harus nyari produk orang lain yang harganya lebih mahal dari ini tapi laku. Dan itu lu cari. Nah, kata kunci itu lu copy aja. Dan lu cari. Setidaknya yang lebih mahal tapi laku. Nah, mungkin kayak gini yang 62 ribu. Atau enggak lu ganti-ganti katanya sedikit ya. Gantungan, dinding, kamar mandi. Oke. Tadi gue udah ketemu produknya. Itu produknya yang ini. Ada yang jual harganya 69 ribu. Di supplier yang gue temuin harganya 55 ribu. Nah, amati, tiru, modifikasi itu. Yang pertama, oke. Yang pertama, lu ambil copy paste aja judul dari dia. Oke. Copy paste. Ini di copy paste. Di upload produk. Nah, oke. Terus yang foto produknya. Lu cari foto produk yang mirip-mirip kayak gitu. Jadi, pas ntar ada pembeli yang nyari produknya. Kayak gini. Misalnya. Ini lu apple to apple sama produk dia. Dan otomatis karena lu jualnya lebih murah. Misalnya 65 ribu. Kan lu masih ada untung 10 ribu. Otomatis orang bakal beli ke lu. Itu namanya taktik dagang ATM. Taktik dagang Cina. Gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah kita riset sendiri. Oke. Dan ini juga nih ada nih. Dan tadi kasus yang kedua nih. Yang ini. Kemi. Alat cukur rambut corkless. Ini dari supaya harganya 120 ribu. Ya, kemarin tuh. Ada yang jual 205 ribu. Nah. Ini tinggal di copy paste aja. Copy paste. Misalnya disitu. Udah. Kelar. Oke. Jadi gak ribet juga kan. Itu khusus buat yang kita ngiklan mungkin. Nah. Ada cara yang kedua itu kita riset sendiri. Oke. Cara risetnya. Kalian pergi pakai iklan yang di Sopi. Misalnya kita ambil yang ini ya. Oke. Kita ambil yang ini. Tadi suppliernya yang ini. Terus. Ini akun baru banget nih dibikin. Buat iklan kata kunci sekarang. Gue tutup dulu. Yang ini. Nah. Lu gak ngiklan disini. Tapi lu cuman riset judul produk aja. Oke. Nah. Hapus dulu aja. Gak apa-apa. Terus tambah kata pencarian. Kita disini gak ngiklan. Kita hanya riset judul. Pertama kan ini dia jual ala cukur rambut. Nah. Kalian harus nyari. Kata yang gak digunain di supplier. Biar nanti pas pencarian gak apple to apple sama supplier. Banyak yang gak laku gara-gara gitu. Dia bersaing ketat sama supplier. Kalah lah. Oke. Pertama misalnya ala cukur rambut. Disini dia. Eh ini yang ini. Gak ada tulisan elektrik kan. Atau listrik. Nah. Kita cari dulu. Rambut. Nih. Elektrik. Lumayan nih. 71 ribu kata pencariannya. Kalian masukin. Pindahin. Sampai terpenuhi semuanya. Dan yang umum-umum aja. Jangan terlalu spesifik. Jangan terlalu masukin yang namanya modelnya. Kayak ini aja nih. Contoh dia gak masukin model. Alat cukur. Kumis. Jenggot. Elektrik itu. Bisa kumis. Nah. Masukin. Oke. Alat cukur. Listrik. Oke. Terlalu kecil. Gak usah. Yang agak besar aja. 20 ribu atau 10 ribu lebih. Rambut. Elektrik udah. Nah tinggal. Boleh pakai strip. Atau garis miring. Kalian reset. Jangan terlalu sepik. Spesifik. Cukur. Rambut. Listrik. Gini aja. Nah. Ini kan udah terpenuhi. Terus kalian cek lagi. Saingan gak kita sama itu. Tuh kan. Gak ada. Ya kan. Nah. Jadi. Jadi. Simpelnya itu kayak gini guys. Di reset dulu. Cari yang volumenya. Pencariannya besar. Alat cukur rambut. Gitu. Jadi. Cukup mudah dan simple. Setelah kalian. Mau pakai yang. ATM. Ataupun yang reset sendiri. Itu enaknya seperti apa. Setelah. Tapi kalau gue. Mau ikan. Biasanya gue cari. Harga supplier yang terendah. Ada gak nih yang jual lebih mahal. Kalau ada yang lebih mahal. Gue copy paste judulnya. Gitu lah pokoknya. Simple dan mudah sih. Sebenarnya jualan. Cuman dibuat ribet aja. Oke guys. Cukup sampai disini aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Kalau agak. Capekan. Gue jelasinnya juga. Udah malam banget. Udah capek kayaknya. Oke guys. Selamat berjualan. Dan jangan boncos.